Intro Shalom saudaraku Senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini Kita akan melanjutkan pembahasan kita Dari pelajaran sekolah sabat Yang saat ini kita sudah masuk pelajaran yang ke 10 Dengan topik Dari pengakuan Kepada penghiburan Sebelum kita menikmati firman Tuhan lebih dalam Mari kita berdoa Bapak di sorga Kiranya tuntunan kuasa roh kudus menjadi bagian kami Engkau akan terangi kami dengan kuasamu Sehingga kami boleh memahami akan kebenaran firman Yang kami siap berdalam Lewat pelajaran sekolah sabat Dalam nama Yesus Amin Saudaraku Ayat tafalan kita sepanjang sepekan Diambil dari Daniel pasal 9 Ayat yang ke 19 Firman Tuhan berkata Ya Tuhan dengarlah Ya Tuhan ampunilah Ya Tuhan perhatikanlah Dan bertindaklah dengan tidak bertangguh Oleh karena engkau sendiri alaku Sebab kotamu dan umatmu Disebut dengan namamu Saudara Dalam tahun ketiga pemerintahan Belsasar Daniel mendapatkan penglihatan Nah penglihatan secara umum dalam bahasa Ibrani Disebut dengan Hazon Bukan hanya sampai disitu Tetapi Daniel mendapatkan penglihatan Yang berhubungan dengan Dua ribu tiga ratus Petang dan pagi Dan dalam bahasa Ibrani Penglihatan dua ribu tiga ratus petang dan pagi Disebut dengan Mar'ah Nah saudara-saudaraku Daniel mendapatkan penglihatan Tentang baik suci Dan kemudian kembali Allah memperlihatkan Kepada Daniel Apa yang akan terjadi nanti Saudara Ketika Daniel belajar Kemudian Daniel berdoa Allah mengirim Gabriel Untuk menjelaskan Akan Mar'ah Atau dua ribu tiga ratus Petang dan pagi Yang diperlihatkan Kepada Daniel Nah saudara-saudaraku Mari kita coba ringkaskan Pelajaran kita saat ini Dengan beberapa poin penting Yang akan kita perdalam Yang pertama Kita akan mempelajari Doa Daniel Yang di dalamnya Daniel mempelajari kitab suci Kemudian Daniel mengadakan Pengakuan dosa Dan yang ketiga Daniel Memohon Anugrah Kemudian bagian yang kedua Yaitu jawaban Allah Apa jawaban Allah Yang diberikan Kepada Daniel Yang pertama Allah menerangkan Penglihatan Dan yang kedua Kita akan bahas tentang Kalender Nubuatan Oke saudara-saudaraku Saat ini kita masuk pada Poin yang pertama Yang merupakan bagian daripada Doa Daniel Doa Daniel Yaitu Mempelajari Kitab suci Daniel 9 Ayat yang kedua Pada tahun pertama Kerajaan itu Aku Daniel Memperhatikan Dalam kumpulan kitab Jumlah tahun Yang menurut Firman Tuhan Kepada Nabi Yeremia Akan berlaku Atas timbunan Puing Yerusalem Yakni 70 tahun Saudara Daniel sedang Mempelajari Kitab suci Dan dia Mendapati Bahwa Jerusalem Akan tetap Hancur Selama 70 tahun Ketika mereka Tinggal di Babel Yerimia 25 Ayat 11 Sampai 12 Dan Yerimia Pasal 29 Ayat yang ke 10 Ini adalah konsekuensi Dari dosa Umat Allah Imamat 26 Ayat 31 Sampai 35 Dan yang kita juga Boleh lihat dalam Dua Tawarik Pasal 36 Ayat 17 Sampai Ayat yang ke 21 Pada saat itu Saudaraku Sekitar tahun 538 Sebelum Masihi Daniel telah Melayani Babel Selama hampir 70 tahun Pada saat itu Tahun 605 Sebelum Masihi Dan kehancuran Total Yerusalem Dan baik suci Telah terjadi Hampir 50 tahun Sebelumnya Yaitu tahun 586 Sebelum Masihi Dia memahami Keadaan Dimana dia hidup Dan dia berbalik Kepada Allah Untuk mengklaim Akan Janjinya Seperti Daniel Kita hidup pada Masa nubuatan Saat ini Kita harus mempelajari Alkitab Seperti Daniel Dan kita akan Menemukan Penjelasan Tentang dunia Dimana kita hidup Kita akan temukan Juga kisah Pertentangan Antara yang baik Dan yang jahat Dan kita juga Akan menemukan Akhir daripada Kejahatan Dan awal Dari kerajaan Allah Kita akan temukan Keadaan kita Saat ini Dalam kalender Nubuatan Allah Tempat kita Di dalam Rencana Allah Dan bagaimana Berjalan sesuai Dengan apa Yang Tuhan Rencanakan Untuk kita Dan bukan hanya Sampai disitu Ada pengharapan Di tengah-tengah dunia Tadkala kita Mempelajari Akan Kitab Suci Karenanya Sudaraku Saat ini Saya mau ajak Kita Untuk terus Mempelajari Akan Kitab Suci Yang akan Menuntun kita Membuka Wawasan kita Bahkan membukakan Kepada kita Apa yang akan terjadi Di masa depan Kemudian poin selanjutnya Yaitu Mengakui Dosa Daniel 9 Ayat yang kelima Kami telah Berbuat dosa Dan salah Kami telah Berlaku Fasik Dan telah Memberontak Kami telah Menyimpang Dari perintah Dan peraturanmu Sudara Doa Daniel Adalah doa Pengantaran Seperti doa Musa Dalam keluaran Pasal 32 Ayat 11 Sampai 13 Dan doa Elia Dalam Satu Raja Pasal 18 Ayat 41 Sampai 46 Daniel Menanggung Dosa Bangsa itu Menjadi miliknya Sendiri Datang Kepada Allah dengan segala Dosa dan Ketidaklayakan Mereka Daniel tidak Mencoba Memaafkan Dosa Atau Menguranginya Mereka telah Melanggar Hukum Mereka tidak Menanggapi Peringatan Allah Mereka Pantas Dihukum Namun Daniel menjadi Perantara Bagi bangsa Itu Dan meminta Belas Kasihan Allah Sudara Ketika kita Berdoa Untuk orang Lain Atau Untuk Umat Allah Allah Memendengarkan Doa Kita Dan Allah Akan Bertindak Untuk Kebaikan Mereka Yang Kita Doakan Sudaraku Ternyata Perlu Bagi Anak-anak Tuhan Untuk Senantiasa Saling Mendoakan Satu Dengan Yang Lain Tatkala Sudah-sudah Kita Membutuhkan Doa Membutuhkan Pertolongan Kita Perlu Doakan Mereka Karena Kita Adalah Satu Bagian Dari Rencana Allah Kemudian Poin Selanjutnya Yaitu Memohon Anubrah Daniel Pasal Yang Kesembilan E17 Mencatat Oleh sebab itu Dengarkanlah Ya Allah Kami Doa Hambamu Ini Dan Permohonannya Dan Sinarilah Tempat Kudusnya Yang Telah Musnah Ini Dengan Wajahmu Demi Tuhan Sendiri Saudara Daniel Berdoa Memohon Anubrah Dan Pengampunan Allah Yang Tidak Semestinya Diterima Beginilah Seharusnya Doa Kita Kepada Allah Argumen Apa Yang Daniel Gunakan Dalam Permohonannya Terhadap Pengampunan Allah Dia Minta Supaya Keadilan Allah Dinyatakan Dia Memohon Supaya Kasih Allah Boleh Dinyatakan Dia Juga Memohon Kemuran Allah Bahkan Dia Meminta Kepada Allah Sendiri Dan Dia Meminta Kehormatan Untuk Nama Allah Singkatnya Saudaraku Daniel Meminta Allah Untuk Menjawab Permohonannya Sehingga Nama Allah Sendiri Yang Akan Dihormati Nyanyiwayat Dalam Buku The Centified Life Chapter 6 Page 47 Berkata Betapa Betapa Kesungguhan Dan Semangat Yang Menjadi Ciri Permohonannya Tangan Iman Menjangkau Ke Atas Untuk Memegang Janji Janji Yang Tidak Pernah Gagal Dari Yang Maha Tinggi Jiwanya Daniel Berdoa Ketika Daniel Memohon Anugrah Tuhan Memberikan Jawaban Akan Doa Doanya Demikian Pun Saya Dan Saudara Ketika Kita Berdoa Dengan Sungguh Sungguh Maka Tuhan Pun Akan Menjawab Doa Doa Kita Poin Selanjutnya Yang Akan Kita Bahas Ialah Menerangkan Penglihatan Daniel Pasal Yang Kesemilan Eto Putiga Berkata Ketika Engkau Mulai Menyampaikan Permohonan Keluarlah Suatu Firman Maka Aku Datang Untuk Beritahukan Kepadamu Sebab Engkau Sangat Dikasihi Jadi Camkanlah Firman Itu Dan Perhatikanlah Penglihatan Yaitu Marah Itu Daniel Semilan Ayat Yang Kedepuluh Tiga Ketika Daniel Berdoa Allah Memerintahkan Gabriel Untuk Menjelaskan Kepadanya Bagian Daripada Penglihatan Secara Umum Yaitu Hasson Yang Belum Dijelaskan Sebelumnya Yaitu Penglihatan Dalam Hal Ini Marah Dalam Daniel Lapan Ayat Tiga Belas Dan Empat Belas Daniel Khawatir Tentang Penglihatan Itu Karena Dia Telah Mengerti Bahwa Dosa Bangsanya Dapat Membuat Kehancuran Yerusalem Berlangsung Lebih Lama Gabriel Memulai Penjelasannya Dengan Memberitahu Daniel Bahwa 70 Minggu Telah Dipotong Atau Ditetapkan Atas Bangsamu Dan Atas Kotamu Yang Kudus Ayat Yang 24 Selama Pada Waktu Itu Umat Allah Harus Bersiap Untuk Pekerjaan Yang Akan Dilakukan Mesias Untuk Mereka Dan Untuk Kita Kenapa Disebutkan Dipotong 70 Minggu Ini Dipotong Kita Akan Bahas Sebentar Itu Dipotong Dari 2300 Petang Dan Pagi Apa Yang Akan Dilakukan Yesus Setelah Nubuatan 70 Minggu Itu Informasi Yang Kita Dapatkan Dalam Daniel Pasal Menyiapkan Kepasikan Untuk Mengakhiri Pemberontakan Terhadap Allah Untuk Mengakhiri Dosa Untuk Mengampuni Dosa Untuk Menghapuskan Kesalahan Untuk Membayar Harga Yang Dituntut Hukum Untuk Mendatangkan Keadilan Yang Kekal Untuk Membuat Kita Benar Selamanya Untuk Menggenapkan Penglihatan Dan Nubuatan Untuk Menggenapi Nubuatan Mesias Untuk Mengurapi Yang Maha Kudus Dan Untuk Membuka Bait Suci Sorgawi Memulai Pelayanan Pengantaraan Oke Sungguh Luar Biasa Saudaraku Ternyata Inilah Yang Akan Dibuat Oleh Yesus Setelah 70 Minggu Ingat Ingat Sekali Lagi 70 Minggu Dipotong Dari Nubuatan Terpanjang 2300 Petang Dan Pagi Dan 70 Minggu Di akhir Dari 70 Minggu Ada Peristiwa Besar Yang Tuhan Buat Untuk Saya Dan Sudah Mari Kita Masuk Pada Poin Selanjutnya Kalender Nubuatan Daniel 9 24 70 Kali 7 Masa Telah Ditetapkan Atas Bangsamu Dan Atas Kutamu Yang Kudus Daniel Khawatir Tentang Baik Suci Yang Sudah Hancur Di Ayat Yang 17 Karena Dia Masih Memikirkan Tentang Penglihatan Yang Diberikan Kepadanya 12 Tahun Sebelumnya Dalam Daniel 8 Ayat Yang Pertama 70 Minggu Itu Dipotong Dari Periode 2300 Hari Yang Lebih Lama Dan Memiliki Awal Yang Sama Sampai Lewat 2300 Potang Dan Pagi Lalu Tempat Kudus Itu Akan Dipulihkan Dalam Keadaan Yang Wajar Saudara Jika Nubuatan 70 Minggu Itu Dimulaikan Sama Persis Dengan Nubuatan 2300 Potang Dan Pagi Itu Berarti Dimulai Tahun 457 Yaitu Pada Saat Arta Sasta Mengeluarkan Dekritnya Untuk Membangun Kembali Jerusalem Dan Saudaraku Tahun 457 Ini Dia Berakhir Tahun 34 Jika Kita Hitung 70 Minggu Itu Sama Dengan 490 Tahun Dimana Tuhan Ternyata Mengasihi Bangsanya Dia Masih Berikan Kesempatan Kepada Bangsanya Untuk Menjadi Satu Umat Setelah Estefanus Dirajam Dengan Batu Pada Tahun 34 Injil Kemudian Mulai Tersebar Ke Semua Pelosok Dunia Dan Semua Orang Boleh Menerima Injil Itu Dan Menjadi Umat Allah Ellen J. White Dalam Buku Prayer Chapter 10 Page 90 Berkata Allah Ingin kita Datang Kepadanya Dalam Doa Agar Dia Dapat Menerangi Pikiran Kita Hanya Dia Yang Dapat Memberikan Makna Kebenaran Dengan Jelas Hanya Dia Yang Dapat Melembutkan Dan Menundukkan Hati Dia Dapat Mempercepat Pemahaman Untuk Membedakan Kebenaran Dari Kesalahan Dia Dapat Membangun Pikiran Yang Ragu Ragu Dan Memberinya Pengetahuan Dan Iman Yang Akan Bertahan Dalam Ujian Berdoa dengan Sungguh-sungguh Maka Tuhan Akan Bukakan Bagi Kita Hal-hal Yang Belum Kita Pahami Dan Kita Akan Semakin Siap Bagi Hari Marangata Tuhan Mengajak Kita Untuk Memberikan Waktu Kita Untuk Dia Karena Waktu Tuhan Adalah Waktu Yang Terbaik Tuhan Kiranya Akan Berkati Kita Dan Segenap Hidup Kita Kita Akan Serahkan Kepada Tuhan Sehingga Kita Punya Waktu Untuk Datang Belajar Firman Datang Berdoa Dan Tuhan Akan Bukakan Bagi Kita Hal-hal Yang Luar Biasa Dalam Perjalanan Iman Kita Selanjutnya Tuhan Yesus Berkati Kita Semua Mari Kita Berdoa Bapak Disorga Kami Mohon Kiranya Kuasa Ruh Kudus Akan Terus Menjadi Bagian Kami Dan Akan Terus Menerangkan Kebenaran Firman Yang Sudah Kami Berdalam Engkau Akan Lebih Perjelas Karena Firman Kebenaran Ini Akan Siap Kami Bagikan Juga Kepada Sesama Kami Karena Kami Mau Berdoa Hanya Dalam Nama Yesus Tuhan Yang Juru Selamat Kami Amin